Pertama mengenai hujan deras semalaman yang mengguyur kota Palembang bersama saya Randika Pranata, inilah liputan metropolis selengkapnya. Pemirsa hujan yang turun sejak tadi malam hingga subuh tadi telah membuat sejumlah daratan wilayah di kota Palembang berubah menjadi aliran sungai. Banjir yang terjadi juga mengibatkan kemacetan parah di sejumlah titik jalan hingga mencapai 3 km. Pemirsa TV dimanapun Anda berada, bersama saya Oktal Farisi dan Juru Kamera Firman Hidayat saat ini melaporkan langsung dari kawasan Jalan Ersukanto, Kota Palembang. Seperti yang Anda lihat pemirsa, kondisi terkini masih menggenangi banjir kawasan ini per jam 11 dan kami informasikan juga buat Anda bahwasannya banjir yang terjadi di kawasan Ersukanto ini telah berlangsung sejak pukul 3 subuh tadi. Dimana dari jam 3 subuh tadi kondisi banjir bisa dikatakan batas paha orang dewasa namun kini sudah mulai surut seperti di batas betis orang dewasa. Dan di sini pun kemacetan masih terjadi karena akibat banjir di lokasi ini pihak petugas pun mulai dari kepolisian maupun stakeholder terkait terus membantu mengatur arus lelintas di kawasan ini. Dan kami ingatkan buat Anda pemirsa tentunya masih banyak lagi titik banjir yang ada di Kota Palembang selain di lokasi ini, maka dari itu untuk selalu waspada dan mencari jalur-jalur alternatif pada saat ingin melintasi jalan tentunya. Seperti inilah kondisi di jalan Ersukanto, Kota Palembang sejak semalaman terendam banjir hingga pagi hari. Air di lokasi kejadian ini sedinggi lutut orang dewasa. Hujan yang turun sejak tadi malam hingga subuh tadi telah membuat sejumlah daratan wilayah di Kota Palembang berubah menjadi aliran sungai. Meski air relatif tinggi, namun sejumlah pengendara masih saja nekat melintasi jalan tersebut. Alhasil, tak sedikit warga yang menggunakan kendaraan harus dibantu oleh petugas maupun warga sekitar karena kendaraannya menjadi mokok. Bahkan, beberapa warga juga terpaksa rela harus berjalan kaki dan basah-basahan demi bisa melintas. Dari jam 3 subuh tadi Pak? Waduh. Di sini sudah menjadi langganan apa Pak banjir? Langganan, di Cekungan, ini Cekungan. Dan sungai, Kali. Puncak tertingginya banjirnya sebatas mana? Ya hari ini, hari ini puncaknya, jam 3 tadi. Semak mana Pak? Kiri-kiri Pak, kiri. Rawasari. Batas mana Pak, tinggi banjir tadi Pak? 50 cm. Oh, 50 cm Pak ya? Oke, oke. Rawasari, Rawasari. Oh, dari semalam sudah banjir? Iya. Pokoknya kalau di sini hujan pasti banjir. Ujan pasti banjir. Mungkin apa penyebabnya nih, Bu? Kira-kira dari kita sendiri. Itu penuh, ini. Apa nama sungi itu penuh, jadi kan nggak bisa ngawir, Bio. Kalau diunggah, itu tepat suruh. Oh, Bu, Biasa ketinggian berapa, Bu? Paling-paling ketinggiannya, ini. Tidak sampai lah, 1 meter. Tidak sampai, selutup lah. Diketahui memang sudah 2 hari terakhir kota Palembang dilanda hujan deras. Akibatnya, sejumlah pemukiman dan jalanan di kota Palembang terendam banjir. Sehingga banjir menjadi langganan di kota Palembang setiap kali hujan mengguyur. Hal itu pun juga terjadi di kawasan jalan Residen Abdul Rozak, Palembang. Dan diikuti wilayah-wilayah lainnya yang parah. Seperti kawasan Skip, Sukawinatan, Sukojo, Kenten, dan sebagainya. Ini lagi meluap ini kan, ini memang deras-emang derasnya, apa namanya cuaca ini kan. Emang ini, biasa banjir kan. Oke. Terus kalau misalnya, apa hujan biasa tidak banjir kan? Ya, ya, hujan biasa tidak banjir. Ini kan kesehatan tinggi diokan. Nah, kalau tidak tinggi. Banjir yang terjadi juga mengakibatkan kemacetan parah di sejumlah titik jalan. Seperti kawasan Residen Abdul Rozak hingga Erso Kamto yang mencapai 3 km. Oktal Farisi, Pal TV